Aksi penganiayaan oleh seorang suami di Balikpapan terhadap pasangannya menggegirkan warga, tepatnya di kawasan Jalan Dr. Sutomo, RT 15 Kelurahan Karangrejo, Balikpapan Tengah yang terjadi pada pukul 14 Wita, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Akibatnya sang istri berinisial UA 59, tewas setelah menjalani perawatan di RSUD Kanujoso Jatiwibowo, RSKD, akibat luka bakar dan tebasan parang oleh suaminya berinisial YS 55. Mulanya, warga dikejutkan dengan suara ledakan dan asap yang muncul dari dalam rumah pasutri tersebut. Tetangga pun terkejut dan mencoba memeriksa apa yang terjadi di dalam rumah. Tak lama kemudian sang suami, yakni YS keluar dari dalam kamar sembaring memegang parang. Karena takut, Robiatul pun berlari keluar rumah dan mencari pertolongan. Saat itu kondisi YS ditemukan juga mengalami luka bakar pada bagian wajah dan luka pada bagian tangannya. Saat kejadian terdapat anak pertama korban berinisial SA 22, namun diduga ketakutan, SA pun hanya bisa terdiam di luar rumah sembari menangis. Tak lama kemudian petugas pun datang dan membawa keduanya ke RSKD. Setelah dibawa ke rumah sakit, nahasnya nyawa UA tidak tertolong. Ia menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 15.50 Wita lantaran mengalami luka bakar dan tebasan parang. Kasatreskrim Polresta Balikpapan, Kompol Rengga Puspo Saputro membenarkan kejadian tersebut. Namun saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Rengga mengatakan pihaknya masih terus mendalami motif dari cekcok tersebut. Namun pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk anak korban. Terima kasih telah menonton!